Seorang tukang becah terdakwa perkara pembobolan rekening nasabah bank swasta senilai 320 juta rupiah dituntut pidana penjara satu tahun oleh jaksa di pengadilan negeri Surabaya. Aksi pembobolan rekening ini dilakukan terdakwa dengan berperan sebagai nasabah bank yang memiliki kemiripan wajah dengan korban pemilik rekening. Sidang perkara pembobolan rekening nasabah bank senilai 320 juta rupiah digelar dengan dua orang terdakwa, Muhammad Toha selaku dalam pembobolan rekening serta seorang tukang becah bernama Setu bin Kasbari yang berperan sebagai pemilik rekening. Dalam sidang kali ini terdakwa Muhammad Toha dituntut pidana penjara selama empat tahun sementara Setu dituntut pidana penjara selama satu tahun. Jaksa menyebut terdakwa Setu yang sopan mengakui perbuatannya dan tidak pernah dihukum menjadi hal yang meringankan. Dalam persidangan yang digelar secara online, kedua terdakwa dituntut dengan pasal 363 KUHP terkait pencurian. Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dihukum dan diancam. Dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum, doa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setu bin Kasbari dengan pidana penjara selama satu tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Tiga menyatakan barang bukti berupa uang kunai sebesar 48 juta rupiah, satu unit handphone merek Vivo A5, satu buah CD rekaman CCTV, dipergunakan sebagai pembuktian dalam berkas perkara atas nama Muhammad Toha bin Husaini. Sebelumnya, terdakwa Setu bin Kasbari yang bekerja sebagai tukang becak mengaku penguras isi rekening korban bernama Mu'in Zakari senilai 320 juta rupiah atas suruhan terdakwa Muhammad Toha dengan imbalan sebesar 5 juta rupiah. Terdakwa Setu yang memiliki perawakan dan wajah mirip korban berhasil mengelabui teller bank dengan membawa buku tabungan, KTP, dan juga memakai masker serta peci yang sudah disiapkan terdakwa Muhammad Toha. Sementara terdakwa Muhammad Toha yang diketahui menyewa kos di rumah Mu'in Zakari mengakui mencuri buku tabungan dan KTP korban pada Agustus tahun lalu sebelum melakukan aksi pembobolan rekening. Akibat aksi pembobolan kedua terdakwa, korban Mu'in Zakari mengalami stres hingga istrinya juga meninggal dunia lantaran tidak memiliki uang untuk melakukan pengobatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rudy Pardosi, MGN